Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat resmi melaunching pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan kepala daerah serentak Jawa Barat tahun 2018. KPU Jabar canangkan wisata politik dengan jujur, adil dan tanpa sara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengawali perhelatan pesta demokrasi secara serentak di 16 kota kabupaten dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan melaunching wisata politik di Jawa Barat di Gedung Sesana Budaya Ganesa Bandung selasa malam. Pencanangan yang langsung dihadiri oleh gubernur Jawa Barat Ahmad Haryawan dan ketua KPU Pusat Arief Budiman serta ribuan petugas pemungkutan suara mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk ikut serta mensukeskan pesta demokrasi tahun 2018. Wisata politik yang digagas sebagai percontohan bagi daerah lain di Indonesia ini tidak hanya menyelenggarakan dengan jujur, adil dan transparan tapi juga tanpa isu sara. KPU pun akan melakukan sosialisasi kepada partai pengusung bakal calon dengan konsep kreatif dan bijak berkampanye. Dengan kemasan yang unik dalam menyebar alat peragakampanye. Kita akan meminta kepada partai politik untuk menyiapkan desain alat peragakampanye kayak Sepanduk, Baliho yang begitu, itu yang memiliki nilai artistik yang tinggi. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan berharap dengan adanya launching tersebut peran KPU Jawa Barat akan lebih ringan. Namun tetap bekerja keras untuk selalu memfasilitasi warga Jawa Barat yang memiliki hak pilih dalam pilkada serentak. Nah tentu ada beberapa tonggak yang harus diketahui oleh masyarakat. Ya diantaranya yang paling penting adalah yaitu yang paling akhir. Di mana masyarakat atau titik yang paling penting adalah titik di mana atau tanggal di mana masyarakat harus datang untuk menyampaikan haknya, menyampaikan kewajibannya sekaligus pewarga negara. Haknya sekaligus pewarga negara yaitu mencoblos tanggal 27 Juni 2018. KPU Jawa Barat akan menyelenggarakan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta pilkada serentak kabupaten kota di Jawa Barat pada 27 Juni 2018. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET. Jawa Barat juga merasmikan pemilihan calon gubernur dan wakil 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 gubernur.